Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini ada kurat panjang banget Tapi ini bagus Pembelajaran bagi anda Anda harus dengarkan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Pak Ridwan Nama saya hariawan tinggal di Jakarta Utara Saat ini sedang dalam posisi terlih tutang Di Bank BRI Dengan agunan rumah keluarga yang kami tempatkan Atas nama bapak saya Pinjaman saya adalah kredit modal kerja 350 juta Saya sebenarnya minta sebutkan Nilai rumahnya itu berapa Luasnya berapa Kalau mau dijualkan kita bantu untuk dijualkan Untuk kerjasama usaha dengan seorang teman Awalnya pinjamannya adalah membayar bunga saja Dengan sudah hampir 2 tahun mungkin KMK Kredit modal kerja Saat ini saya masih buta tentang riba Tadi awal kerjasama dengan teman terlihat sangat tidak berkompeten Hanya besar omongan Jadi intinya jangan mau kerjasama dengan uang riba Pasti berantakan Apalagi Anda yang nanggung Atau diajak Pasti berantakan Selama 2 tahun tidak ada income Hanya membayar bunga bank Saat mendekati tahun kedua Saya memutuskan kerjasama dengan teman tersebut Dan melakukan top up kembali Sebesar 100 juta Mungkin tadi top upnya Dua kali pertama Mungkin 250 Sekarang 100 juta 350 Dengan sisti jalan untuk mencoba usaha terbaru Tetapi tetap gagal Pasti gagal Anda top up Terus buka usaha lagi untuk nyicil Gagal sob Gak ada lubang tutup lubang Gagal Jadi ada dua akun pinjaman Di saat ini pula KCT tempat saya melakukan pinjaman Berubah menerima Penggantian staf dan kaca Penggantian staf dan pinjaman Saya diubah secara paksa Menjadi cicilan tetap selama dengan teman tersebut Saya menengatangin berita Secara itu salahnya Kalau enggak Enggak usah Tangan tangan Disinilah petaka Dimulai dengan cicilan Yang sangat memberatkan Membuat performa pembayaran saya Menjadi gajah Tuan prestasi Karena saya hanya mampu Membayar sepala cicilan Seperti bahkan Seberapa bulan Tidak membayar Dan terbita SP1, 2, dan 3 Tepatnya satu tahun yang lalu Setelah bulan Juni 2020 Bank BNI Akhirnya melakukan Pendaftaran eksklusi lelang KPKNL Namun setelah negresiasi Akhirnya langsung dibayar Orang dibatalkan Dengan cara saya Bagusan dan ego Waktu itu bunga dan dendam Masih berjalan Dengan nilai 80 juta Dan dicicil selama 4 kali Dan di bulan Desember Semua pinjaman harus dilunasi Saya disobari Juta acara Yang tidak mau Saya tanah tangani Setelah membayar 20 juta pertama Di bulan Juni Saya bertemu dengan Berapa grup antiriba Seperti NPR Dan Gerawan antiriba Dan mulai mencari Semua video artikel Yang terakhir Dengan cara Berlindungi saya Dengan bank bulan Juli 2020 Saya mulai mencoba Mempraktikan ilmu Yang saya dapat awali Dengan melakukan Permitian dokumen pinjaman Jadi intinya Anda Mengawali Gini loh Mengawali Semuanya itu Dengan data dulu Anda harus punya Data Berapa payment historinya Payment historinya Itu sistem pembayaran Anda juga harus ngecek Ke SLK nya Sistem layanan Informasi kredit Atau informasi debitur Ke OJK Itu dasarnya Untuk ketiga Anda minta Off trading nya mereka Menurut mereka Berapa perkiraannya Nah tadi KMK kan Anda Dipotong bunga doang Berapa yang bunga Sudah Anda bayarkan Itu harus Anda cekin Semua Nah itu bahan negosiasi Dan juga dokumen Dokumennya Akal kredit Perjalanan kredit Terus dari awal Sampai akhir Terus minta SKMHT APHT Dan yang lain Dan sertifikat Dilegulisium Juga kalau memang Mau tambahan Segala macam-macam Apresial menurut mereka Berapa Mereka ngelakuin apresial Biasanya kalau Di bawah 1 miliar Internal Apresial Yang bang Bayari sedikit panik Dan bertanya Apa tujuan mereka Atas dokumen Beruntung waktu berjalan Dan baru di bulan Agustus Saya memperoleh Dokumen tersebut Tapi tidak Tidak diapresial Entah kenapa Saya juga melanjutkan Pembayaran kecilan Tidak melanjutkan Pembayaran kecilan 20 juta Yang masih tersisa Tiga kali lagi Sehingga bulan Desember 2020 Muncul kembali Terima kasih Dan kecilan Dan kecilan semampunya Namun tidak diguru juga Dan akhirnya muncul SP3 yang saya jawab Kembali menggabungkan Permohonan Untuk kampus BDO Jual aset secara mandiri Dan menjual 5 juta Sampai akhir aset terjual Bang akhirnya memanggil saya Dan melakukan negosiasi Saya diminta Melayu membayar 5 juta Namun permohonan-permohonan saya Baru mau diajukan Kepimpinan saat ini Akhirnya tahun 2020 Awal tahun Januari 2021 Saya diminta kembali Melakukan kecilan 5 juta tanpa kebelasan Permohonan saya tetap Ditolak Dan karena saya memerlukan Jawabanan semuanya sebut Komunikasi melalui WA Sampai akhir bulan April 2021 Bang Dery datang ke rumah Melanyakan kejelasan Setelah pembayaran 5 juta sebut Namun tetap saya tolak Karena saya di awalnya Membutuhkan pasien Atas permohonan saya Dan akhirnya bang Hanya bisa mengunduk Dengan mengirimkan Bukti print out Bahwa pembayaran Memotong pokok pinjaman Tanpa kejelasan Atau permohonan saya Karena istrikan baik Akhirnya Di akhir 2021 Saya melakukan Pembayaran ke akun pinjaman 1,5 juta Dan tetap meminta Pasien Permohonan saya Namun tetap dikolak Dan hanya sebatas omongan Bahwa pembayaran Memotong pokok Dan memastikan Kalau pinjaman di lunasi Anda kalau minta Sesuatu Jangan ngomong Tulis juga Supaya jawaban yang tertulis Mohon dijawab tertulis Kalau enggak Ancem dengan pasal Pelindungan konsumen Undang-undang konsumen Karena apa Kita dengan mereka itu sama Segera aja Kalau enggak Tembusin ke ini Apa Apa Pelindungan konsumen itu Akhirnya kami berdebat Melalui email Dan tiba-tiba Pelindungan konsumen Melakukan Tekanan kembali Kesepakatan awal Di tahun 2020 Dimana saya Membayar Selesaikan Sikilan 20 juta Kali-tiga kali Pembatalan lelang Pertama atau Pihak bank akan Melakukan Pembatalan lelang Kembali Saya membalas Ima turun Dan menangkan Kondisi saya yang sulit Ini dan hanya Bisa menjual 5 juta Sampai Aset terjual Namun Tidak direspon Uang 5 juta Yang saya telah Terkelakini Di jamun Tidak didebat oleh bank Dan semua Saya inisiat Untuk punya 100 mil Pihal niat Baik Saya untuk menjikil 5 juta Dan menjual Akses secara mandiri Setelah perumahan Perumahan Saya Seperti penghapus video Dan tetap Kira di gudus Dan hari ini Muncul kembali Kruh eksekusi Helang yang akan Dilaksanakan 24 Juni 2021 Mohon biminya Jika memang Kasus saya Ini bisa Saya bawa kemang Untuk dilakukan Tuntutan Ini kan panjang Urusannya Anda gabung dulu Dengan RSI aja Ada biaya Ada tapi untuk Amin Gak besar gak Kalau anda pakai Pengacara aja Minimal 50 jutaan 60 jutaan Terus kalau Konsultan hukum Lebih besar lagi Itu hanya untuk Amin Diadaptasi Segala macam-macam Tapi yang Hadapi anda sendiri Yang harus Analokan adalah Buat informasi Bahwa kita masih Kooperatif Dan lain-lainnya Buat informasi Nanti dibuatkan Di contoh Sama sini Tanya Wax saya 081-5575-04 kali Nyimas ya Disitu ada Aminnya Masuk Tempoh Dulu Tapi kalau saya Mau jawab Hanya jawab disini Buat informasi Ke mereka Karena harus Tujukan sampai Jadi jangan sampai Lelang terjadi Dan kalau bisa Batalkan lelang Dengan cara apapun Contoh Kalau dipasangin Pelang lelang Tulisin Pelang lelang Cabut Tulisin disini Rumah ini Rumah Aset anda Rumah ini Masih dalam Status Ini apa tuh Sengketa Siapapun yang Melakukan tindakan Jual hukum Itu dapat kami Kukat di perdata Secara perdata Dan pidana Itu aja Ancam Segala macam-macam Kirimin itu Anceman itu Ke OJK Segala macam-macam Suratnya Surat Sosomasinya Tebusin OJK Pengadilan Dan yang lainnya Siapapun ribatkan Banyak orang Pusatnya Segala macam-macam Cabangnya Wilayahnya Semua Sampai presiden Belakang dulu Kalau saya itu Yang melakukan Dan makanya Saya kapan hari Ini pengalaman saya Negosiasi itu Lama Ketika masuk Ketika masuk pengadilan Ketika masuk pengadilan Baru Ketika masuk Melalang Baru saya Gugat Kalau Nangotot Ya Gugat Seperti itu Akhirnya Sampai 6 tahun Baru selesai Dan kita Itu Bying time Juga Strateginya Ngulur Waktu Tapi Sampai kita Punya Uang Punya Kepastian Ketika mereka Sudah oke Baru Kita Selesaikan Pembayarannya Itu Pengalaman Saya Jadi Yang Anda Lakukan Anda Benar Terus Negosiasi Bawa Jalur Kek Kooperatif Kalau Butuh Sampai Kepengadilan Dan Potensi Anda Bisa Kalah Tapi Harus Ikhlas Itu Tolong Masuk RSC Karena Ini Tidak Mungkin Saya Nangani Anda Terus Tim Admin Anda Ada Kunjungan Offline Diskusi Dengan Mereka Demikian Saya Kalau Salah Banyak Salah Kalau Kurang Kurang Wassalamualaikum Warahmatullahi Kekasih